HADAPI PERSIJA JAKARTA Arema FC BUKA PELUANG MAINKAN CHARLES LOCOLINGOY Arema FC bisa jadi mendapat tambahan amunisi jelang lanjutan BRI Liga 1 2023-2024 kontra Persija Jakarta, klub berlogo singa mengepal tersebut berpeluang lagi bisa memainkan seorang pemain asing mereka, CHARLES LOCOLINGOY Lokolingoy sendiri sebelumnya sempat menderita cedera lutut, usai berbenturan dengan pemain lawan pada laga kontra Persib Bandung akibat cedera ini, pemain berpaspor Australia tersebut harus absen selama beberapa waktu Untuk lawan Persija, kami sudah bertanya ke dokter, katanya, meski belum 90 menit, ia sudah bisa, kami perlu ia sebagai senjata ucap pelatih Arema FC, Kunchoro, soal kondisi Lokolingoy Lokolingoy sendiri disebut sempat akan dimainkan pada laga Arema FC, awal pekan lalu, kontra Rans Nusantara FC nama pemain berusia 26 tahun tersebut juga sudah masuk dalam daftar susunan pemain pada laga ini Kemarin sempat hendak kami paksakan karena kami butuh dia, namun, gak jadi kami paksakan main karena takut main dalam satu pertandingan dan kemudian cedera lagi lebih lama, kita yang rugi, tutur Kunchoro Sementara itu, jika Lokolingoy berpeluang dipasang pada laga kontra Macan Kemayoran, tak demikian halnya dengan Johan Ahmad Farisi John, sapaan karib kapten tim Arema FC tersebut, masih harus absen akibat belum pulih dari cedera Ia sempat di MRI tumitnya, cedera lamanya kumat, ada robekan di tumit Cedera ini sempat gak kumat, tapi musim ini kumat lagi, papar Kunchoro Demi profesionalisme, Milo Cecilia tak bisa segera kembali ke Arema FC Milomir Cecilia menanggapi banyaknya permintaan agar ia kembali ke Arema FC dan membawa klub tersebut bangkit dari keterpurukan mereka sejauh ini Pelatih asal Bosnia Herzegovina ini menyebut bahwa atas nama profesionalisme ia belum bisa memenuhi permintaan-permintaan itu dan kembali ke Malang Saya sudah tahu bahwa banyak Aremania yang ingin saya kembali Bahkan, banyak di antara mereka yang meminta langsung kepada saya, saya sangat menghargai itu Namun, saat ini saya masih terikat kontrak sampai akhir tahun Saya sedang melatih mazia di Maladewa, ucap Milo, sapaan karib Milomir Cecilia, kepada bola.net Menurut Milo, Arema bukan satu-satunya klub di Indonesia yang menginginkan jasanya musim ini Ada tiga tim lain, sambung pelatih berlisensi UEFA Pro tersebut, yang juga sudah menghubunginya Namun, seperti saya bilang, saya masih terikat kontrak Saya adalah sosok profesional, yang harus bersikap profesional juga, tuturnya Terima kasih